Oke teman-teman semua apa kabar kita ketemu lagi semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja video ini sebentar aja singkat aja Saya mau ngasih informasi aja terutama buat teman-teman semua yang ngambil rumah di Modern Age Legit ya Jadi saya tuh tadi abis dari Modern Age Legit teman-teman ambil gambar pake drone seperti biasa update progressnya untuk bulan Mei ini Nah abis ngambil gambar itu saya main ke kantor marketingnya untuk tadinya sih saya pengen ini ya liat rumah contoh yang tipe Great Britannia ini gitu ya Sekalian liat denah-denah disana marketnya gitu ya layoutnya kayak gimana sih Modern Age Legit gitu kan Nah mumpung saya ke kantor marketingnya saya juga akhirnya izin ya saya izin ke pihak securitynya buat ini ya update progress perumahan di Modern Age Legit Nah dikarenakan sekarang tanggal merah teman-teman tanggal 23 Mei ini kan tanggal merah nih hari Kamis Nah itu lagi pada libur pihak estatenya jadi securitynya gak berani ngijinin Sebelum-sebelumnya saya emang konten itu gak izin langsung ke kantor marketingnya ya Paling izin melalui Louisan aja gitu di video terima kasih pihak Modern Age Legit gitu doang melalui video gitu ya pihak Lisan Hanya dengan Lisan gitu tapi kalau langsung ke marketingnya saya belum pernah gitu makanya tadi tuh saya sekalian aja deh mumpung main ke kantor marketingnya Saya izin gitu nah ternyata sama securitynya gak diizinin karena takut gitu securitynya ngijinin takut takut salah takut ditegor jadi katanya nanti aja hari Senin Kesana lagi untuk izin ke pihak estatenya ke pihak developernya langsung gitu Nah makanya video yang udah saya ambil ini saya hold dulu saya tahan dulu untuk sampai hari Senin nanti saya izin ya nanti hari Senin saya kesana lagi buat izin Kalau hari Senin diizinin langsung saya upload malamnya nih kalau gak hari Selasa lah paling lambat paling hari Selasa gitu ya Tapi kalau gak upload-upload kalau gak ada atau kalau gak diizinin gitu ya mungkin nanti saya bikin videonya juga untuk jawabannya kayak gimana ya Kalau gak diizinin ya saya bilang nanti di video kalau saya udah gak diizinin lagi buat update progres perumahan Modern Age Legit Kalau gak diizinin ya kalau misalkan diizinin berarti nanti video updatenya ada gitu Tapi insya Allah diizinin lah ya harusnya sih diizinin karena banyak kok developer besar yang saya update progresnya kayak Podomoro ya kan Kayak Citra Garden harusnya gak masalah gitu banyak perumahan yang lain juga saya update progresnya gak masalah karena update progres ini tuh semuanya diuntungkan ya Developer diuntungkan ya kan dengan adanya video itu ya otomatis jadi pemasaran gratis lah gitu kan Teman-teman yang lain yang gak ngambil disini pun jadi ikut nonton mungkin ada yang tertarik dari video saya kan siapa tau ya kan Terus dari teman-teman juga yang ngambil rumah di Modern Age Legit juga diuntungkan ya bisa tau progresnya kayak gimana proyeknya rumahnya dia udah sampai mana gitu kan Nah saya pun diuntungkan ada konten gitu ya bisa ada konten dan cuci mata ya kalau saya pribadi karena emang suka juga sama desain-desain perumahan sekalian cuci mata juga Jadi semuanya diuntungkan jadi harusnya sih diizinin gitu ya Kalau masalah misalkan takut ngejelek-jelekin atau apa enggak ya saya kan update progres ya cuman untuk update aja gitu ngeliat progresnya Kalau ngejelek-jelekin sih enggak ya karena kan kalau ngejelek-jelekin juga buat apa ya kan Buat apa ngejelek-jelekin jatuhnya zolim gitu kita mah apa adanya aja emang apa adanya aja gitu Kalau misalkan nanti ada komen yang negatif ya saya gak bisa ngapa-ngapain itu kan pendapat teman-teman semua yang berpendapat gitu Kebebasan berpendapat lah ada yang komen negatif atau ada yang apa gitu kan Itu kan udah apa ya istilahnya masa kita harus bungkam seribu mulut orang-orang untuk komen negatif kan gak bisa Kalau itu mah ya udah kebebasan kalian aja berpendapat kayak gimana yang penting Ini aja kalau kata saya sih dari pihak developer fokus aja untuk membangun rumahnya dengan baik dengan benar Nanti komentar-komentar negatif juga lama-kelamaan bakal hilang gitu ya Dengan dibuktikannya progresnya yang bagus yang benar gitu kan sesuai waktu jadwal Pokoknya dibuktikan aja lah dengan berjalannya waktu kalau modernity legit ini emang bangun rumah yang serius gitu Nanti komen-komen negatif hilang sendiri gitu kan ya Jadi itu aja sih kita sebenarnya gak mau ngejelek-jelekin Tadi sekuritinya bilang karena takut nanti ada yang komen negatif Lah kalau komen negatif mah tuh kita jangankan modernity legit saya aja konten bedah rumah banyaknya yang hujat ya kan Banyak yang caci tapi saya relax aja santai aja karena memang saya kan gak mau lakukan kesalahan gitu Konten saya itu gak ada yang salah gitu Saya niatnya baik semuanya baik Kalau selama kita niatnya baik yaudah gak usah takut sama omongan orang gitu Gak usah baper sama cacian orang Kalau memang modernity legit bangun rumah yang serius yang baik yaudah kalau ada komentar negatif Anggap aja itu masukan gitu gak usah diseriusin takut nanti malah jatuh namanya Enggak kalau semakin takut gitu malah semakin orang curiga gitu Semakin orang nanti kan bisa nilai gitu kok gini banget modernity legit ribet banget takut banget Emang kenapa sih apa jangan-jangan mau nipu kan gitu Orang kan jadi curiga malah kalau terlalu kayak gitu kan Kalau terlalu takut terlalu ribet orang malah jadi curiga gitu Udah kayak Podomoro dulu kan kita malah dirangkul gitu ya Konten kreator malah diundang sama pihak Podomoro waktu tahun 2022 itu bagus gitu Jadi konten kreator itu yaudah dirangkul aja sebenernya Karena emang kita kan tujuannya juga ngebantu mereka gitu ya Jadi gak ngerugiin lah Gak niat kita ngejahatin juga enggak gitu Ngapain ya ngejelek-jelekin enggak kita hanya ngasih lihat doang progresnya kayak gini Ya terus teman-teman bisa nilai sendiri gitu loh Kalau masalah itu kan pendapat teman-teman kan beda-beda ya Teman-teman tergantung teman-teman nilai sendiri kayak gimana gitu Nah itu aja sih Jadi itu aja teman-teman ya untuk update progres modernity legit ini Di hold dulu ditahan dulu sampai nanti saya dapet izin Kalau dapet izin ya Alhamdulillah nanti saya upload Kalau gak dapet izin yaudah ke depannya saya gak update modernity legit lagi Sangat disayangkan ya kalau gak dapet izin karena update modernity legit DVD channel saya ini lumayan rame ya Sampai banyak juga yang nanya-nanyain terus Nagi-nagiin terus terus juga Alhamdulillah banyak yang apresiasi Dengan ngasih super thanks itu adalah sebuah motivasi dan semangat saya sih Buat terus kesini update progresnya Jadi sebenarnya modernity legit ini setiap bulannya mau saya perhatikan lah Karena ya itu antusias dari teman-teman juga bagus ya Komen-komennya positif ya kan terus juga like-nya banyak Ya banyak yang ngasih super thanks juga Jadi siapa sih yang gak semangat content creator kalau dikasih super thanks ya kan Apalagi dari youtube itu kecil banget teman-teman ya Jangan anggap youtuber itu kaya banyak duit Konten dari update progres gini ya Itu receh teman-teman asli dapetnya receh 2500 view aja saya cuman dapet 95 ribu Itu pun karena banyak yang ngasih super thanks Kalau gak ada yang ngasih super thanks itu paling cuman dapet 40 ribu atau 50 ribu teman-teman Makanya sebenarnya kalau teman-teman banyak yang apresiasi Yang gak skip iklan yang ngasih super thanks itu adalah Seperti bensin atau seperti motivasi buat kita para content creator Buat terus bikin video ya untuk update progresnya Makanya ini modernity legit Alhamdulillah karena bulan kemarin bagus Responnya bulan ini saya mau update lagi Udah saya ambil gambarnya tapi nunggu perizinannya aja nanti ya Hari Senin kalau diizinin saya upload Oke jadi keep it up terus teman-teman dukungannya Kalau komennya banyak yang nonton banyak Apresiasinya bagus setiap bulan saya bakal terus pantau dari progres modernity legit ini Ya makasih sekali lagi buat yang udah terus support Makasih makasih banyak makasih banyak Saya hanya bisa terima kasih aja dan mendoakan teman-teman semua Semoga sehat selalu dimudahkan selalu usahanya dilancarkan riskinya ya Mudah-mudahan progres rumah teman-teman semua lancar sampai selesai Dan rumah teman-teman bisa dihuni dan membawa kebahagiaan buat teman-teman semua dan keluarga Amin Oke gitu aja teman-teman informasinya Makasih buat yang udah nonton Kita sambung nanti hari Senin ya Kita lihat keputusannya hari Senin nanti kayak gimana Oke dadah Maksudnya Maksudnya